Halo para pecinta Betaltruc The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancur dong dengan perjalanan Mang Oyan Kopi, rokok, goreng sukun udah pada siap Kuih lah gak usah pake lama-lama lagi, selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dimana pada saat ini gelombang dari binatang buas benar-benar pergi Setelah pemimpin mereka yakni badak guntur dihancurkan oleh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera menyerap energi dari kristal yang dimurnikan oleh api surgawi Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar melonjak ketika Xiaoyan menutup matanya Sementara itu rancang dan kongbing pada saat ini juga sedang bertarung dengan sengit Mereka tidak dapat dipisahkan dan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang setara Untuk sementara waktu pada saat ini tidak ada pemenang yang jelas di dalam pertempuran ini Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini auranya benar-benar semakin melonjak Tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan aura tahap akhir dari dosyan bintang 4 Kongbing yang sedang bertarung dengan rancang juga pada akhirnya berbalik dan melihat pemandangan ini Dengan penuh kemarahan dan ekspresi garang di wajahnya ia segera kembali berteriak dengan marah Kongbing berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berasal dari alam bawah dan mereka benar-benar mencari kematian Suara itu pun segera menyebar perlahan dan segera sampai ke telinga Xiaoyan Xiaoyan baru saja membuka matanya dan pada saat ini Xiaoyan segera mengangkat kelapanya menatap ke arah Kongbing Jejak cahaya muncul di sudut mulut Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan sedikit tersenyum Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Kongbing bahwa ia khawatir merekalah yang mencari kematian Setelah selesai berbicara, aura dari dosyan bintang 4 Xiaoyan pada saat ini segera melonjak Xiaoyan pada saat ini segera berteriak dimanakah tim fearless Bersamaan dengan hal tersebut puluhan orang pada akhirnya segera muncul ke hadapan Xiaoyan Di sisi lain pada saat ini Kongbing juga memerintahkan pasukannya untuk bersiap bertempur Kedua belah pihak pada saat ini berhadapan di bawah tatapan banyak orang yang tak terhitung jumlahnya Semua orang memperhatikan kedua tim ini dan berpikir bahwa kedua belah pihak pada saat ini tampak berimbang Banyak gumaman di antara mereka pada saat ini segera terjadi dan berkata bahwa tim fearless ini benar-benar dapat mengalahkan aliansi dosyan Tampaknya tim dari Alamling ini benar-benar terlalu sombong untuk berhadapan dengan tim fearless Tetapi pada saat itu mereka melihat ada seorang gadis kecil misterius yang berada dari tim fearless Namun keberadaannya pada saat ini benar-benar tak terlihat dan mungkinkah tim fearless pada saat ini akan dikalahkan Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gongjing masih berdiri di atas pilar batu di kejauhan Seorang di belakangnya berkata dengan hormat apakah pada saat ini tim lanshan mereka ingin pergi membantu Menanggapi hal tersebut Gongjing pada saat ini tidak bergerak dan hanya menggelengkan sedikit kelapanya Gongjing pada akhirnya lanjut berkata bahwa tim dari Alamling ini memang berasal dari tingkat menengah Tetapi kekuatannya di bawah kelompok mereka dan pada saat ini sepertinya percuma bergabung dengan kelompok itu Oleh karena itu pada saat ini mereka hanya bisa diam dan duduk tenang menunggu pertempuran ini Mendengar hal tersebut pada akhirnya sosok yang bertanya sebelumnya pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara itu kembali ke Gongbing yang pada saat ini tersenyum sinis menatap ke arah tim fearless Gongbing pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin melihat apakah tim fearless bisa berhadapan dengan mereka Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak sosok yang segera melesat mendekati Gongbing Mereka melayang di udara di antara kelompok Gongbing dan kelompok Xiaoyan dan orang-orang ini benar-benar memiliki aura yang kuat Tampaknya mereka datang ke sini untuk membantu Gongbing di dalam pertempuran Situasi pertarungan tiba-tiba berubah dengan dua tim yang pada saat ini melawan tim fearless Tim musuh pada saat ini memiliki tiga orang dosian bintang 4 dan dua orang dosian bintang 5 ditambah dengan Gongbing Dengan kemunculan orang-orang ini tim fearless pada saat ini benar-benar sangat tertekan dan mengerutkan kening Melihat ekspresi keterkejutan dari tim fearless, Gongbing pada saat ini segera tertawa Gongbing lanjut berkata jika mereka memohon belas kasihan pada saat ini Gongbing akan dapat mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup Tentu saja hal itu akan bisa dilakukan jika mereka menawarkan harta yang cukup bagus untuk ditukar dengan nyawa masing-masing Menanggapi hal tersebut pada saat ini semua orang di tim fearless benar-benar menjadi semakin keder Sementara itu rancang pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa mereka benar-benar memiliki jumlah orang yang banyak Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa situasi ini benar-benar tidak beres Bagaimana jika mereka pada saat ini mundur terlebih dahulu dan melawan mereka dengan keras di kemudian hari Jika mereka pada saat ini bersih keras melawan kelompok dari Gongbing Maka mereka tidak akan mendapatkan banyak keuntungan Xiaoyan secara alami mengetahui bahwa menghadapi dua tim dengan level menengah ini bukanlah sebuah lelucon Meskipun Xiaoyan telah menembus tahap akhir dari dosian bintang 4 Xiaoyan benar-benar harus menghadapi pertarungan dengan dua kelompok yang benar-benar memiliki kekuatan Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tim fearless begitu juga dengan rancang dan Yevayu Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini merenung tiba-tiba sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan saudara Xiaoyan Begitu suara ini keluar sosok Xiaoyan pun seketika terkejut dan segera menatap ke arah sumber suara Xiaoyan pada saat ini tidak dapat mengingat sosok tersebut untuk beberapa saat Setelah memperhatikannya Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin terkejut karena ini adalah sosok Gengping Xiaoyan tanpa sadar pada akhirnya bertanya apakah ini adalah saudara Gengping Sementara itu di sisi lain pada saat ini Gengping juga terkejut dan segera bertanya kepada Gengping apakah Gengping mengenali kelompok mereka Gengping pun segera menjawab tentu saja mereka saling kenal dan mereka adalah teman lama Xiaoyan pun tersenyum mendengar Gengping yang berkata seperti itu sementara Gengping pada saat ini lanjut mulai berbicara Gengping berkata karena mereka sudah saling kenal maka mereka bisa melupakan saja permasalahan hari ini Menanggapi hal tersebut Kong Bing tentu saja tidak akan menerima masukan dari Gengping Dengan sedikit dingin ia berkata apakah Gengping lupa bahwa ini bukan giliran Gengping untuk mengambil keputusan Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing, Gengping pada saat ini tidak marah dan masih memiliki senyum di wajahnya Gengping pada akhirnya lanjut berkata karena mereka semua saling mengenal maka mereka harus berdampingan satu sama lain Mengapa mereka pada saat ini harus berakhir dengan menyakiti kedua belah pihak Mendengar perkataan dari Gengping ini, Kong Bing pada saat ini menjadi semakin marah dan mulai berteriak Kong Bing berkata bahwa orang-orang dari alam bawah ini benar-benar telah merusak wajahnya Jika Kong Bing membiarkan mereka pergi maka dimanakah akan ditaruh wajah dari alam Ling Oleh karena itu pada saat ini ia pasti tidak akan menyerah dalam permasalahan hari ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing, Gengping pada akhirnya tersenyum masam Ia menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Kong Bing Gengping lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka aliansi diantara mereka berakhir sampai disini Oleh karena itu pada saat ini Gengping bisa menjadi penonton dan tidak pernah akan ikut campur Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terharu dan segera menangkupkan tinjunya ke arah Gengping Xiaoyan segera mengucapkan terima kasih kepada Gengping dan tersenyum Gengping pun tersenyum dan pada saat ini segera membawa pasukannya untuk segera mundur dan menyaksikan pertempuran Pada saat ini sekali lagi hanya ada dua pasukan yang akan bertempur Kong Bing pada saat ini benar-benar marah dan seketika berkata dengan suara dingin kepada tim Fearless begitu juga dengan Gengping Kong Bing berkata bahwa untuk menghadapi tim Fearless mereka tidak membutuhkan bantuan Gengping Meskipun Gengping pergi pada saat ini tim Fearless benar-benar tidak akan bisa bertahan bahkan hanya untuk malam ini Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan hanya tersenyum Sementara itu Rancang pada saat ini mengangkat tangannya dan meninju dadanya dengan kedua kepalan tangan Rancang pada saat ini segera berteriak jika begitu permasalahannya maka pada saat ini ia juga tidak akan berniat melepaskan kelompok mereka Setelah selesai berbicara tubuh Rancang pada akhirnya meledak dengan kekuatan puncak dosen bintang 5 Xiaoyan juga pada saat ini bersiap hingga pada akhirnya bergegas bersama dengan Rancang untuk melesat ke arah Kong Bing Kong Bing pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah Rancang dan Xiaoyan yang bergegas Pada saat yang bersamaan orang-orang dari kelompok Kong Bing juga pada saat ini segera melesatkan aura masing-masing Pada saat ini juga ada sosok yang merupakan dosen bintang 5 tahap awal di belakang Kong Bing Menyadari hal tersebut Rancang pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk berurusan dengan pria yang berada di sebelah Kong Bing Serahkan Kong Bing kepadanya dan mereka pada saat ini benar-benar harus menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat Xiaoyan pun segera mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera melesat menuju ke arah sosok yang berada di sebelah Kong Bing Tim Fearless juga pada saat ini tanpa perasaan takut segera melesat untuk berhadapan dengan masing-masing musuh mereka Longyi, Longxitian, dan Xiaozan pada saat ini berada di garis derdepan Ziying pada saat ini melesat di dalam kegelapan dengan kecepatan yang sangat cepat Dan meskipun ia tidak berhasil membunuh musuh dalam satu gerakan Ziying pada saat ini masih memainkan peran intervensi yang besar dari Tim Fearless Nan Erming juga pada saat ini telah berubah menjadi berambut merah dan Raja Sisik Naga mengendalikan tubuhnya Kekuatan Nan Erming juga melonjak ke tahap menengah dari dosen bintang 2 Bayangan pedang dari Fang Fang juga pada saat ini dengan ganas melesat menghantam ke arah kelompok dari Kong Bing Sementara itu Kong Bing pada saat ini berkata dengan suara yang dalam ke arah sosok yang bernama Wang Ming Ia berkata bahwa dosen bintang 4 tahap akhir ini akan diserahkan kepada Wang Ming Wang Ming harus membunuhnya dengan cepat dan hanya dengan cara seperti itu mereka akan bisa memenangkan pertempuran Wang Ming pun mengangguk dan segera mengambil langkah maju sebelum akhirnya menginjak kehampaan Tubuhnya berubah menjadi sinar pelangi yang langsung melesat menuju ke arah Xiaoyan Di telapak tangannya pedang besar berwarna hijau biru pada saat ini seketika muncul Pedang kuno api surgawi juga pada saat ini segera keluar di telapak tangan Xiaoyan Di udara yang gelap hanya ada dua cahaya yang terlihat bertabrakan di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi Banyak benturan pada saat ini segera terjadi dan terdengar suara logam yang bertabrakan Api seketika memancar ke segala arah dan kekuatan dasyat di antara kedua belah pihak pada saat ini meledak Di sisi lain pertarungan di antara Rancang dan Kong Bing juga pada saat ini dimulai Pertempuran di antara dua orang puncak dosyan bintang lima pada saat ini berlangsung dengan sangat sengit Kedua belah pihak pada saat ini terlihat imbang dan tidak tahu siapa yang lebih kuat di antara keduanya Serangan Rancang ini lebih memiliki metode serangan secara langsung Sementara serangan Kong Bing memiliki variasi yang banyak Tetapi meskipun begitu pada saat ini keduanya benar-benar saling pukul dan saling mundur Keduanya kembali melesat dan beradu pukulan dan pada saat ini keduanya benar-benar bertempur dengan sangat intens Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan Wang Ming juga pada saat ini bergetar hebat dan energi hijau segera mengalir ke dalam pedangnya Banyak benturan pada saat ini terjadi di antara Xiaoyan dan Wang Ming Xiaoyan memegang pedang kuno api surgawi di kedua tangannya dan api yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini mengalir ke dalam pedang Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kemampuan dari pedang kuno api surgawi yang telah dimodifikasi oleh Ding Yue Pedang ini mengumpulkan semua energi api menjadi satu titik sebelum akhirnya pilar api segera diledakan Begitu serangan ini berbenturan dengan serangan dari Wang Ming pada saat ini kedua energi meledak seperti matahari Sosok Xiaoyan sedikit gemetar dan Xiaoyan merasakan energi agung di depannya yang menyapu dan mata Xiaoyan menjadi sedikit serius Seluruh ruang juga pada saat ini tampak bergetar dengan pertempuran di antara keduanya Serangan Xiaoyan pada saat ini juga tidak melambat dan kecepatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat cepat Teknik seribu kaki tanpa bayangan ditampilkan dengan gila-gilaan oleh Xiaoyan Diharapkan dengan gerakan cepat dan ganas dari Xiaoyan ini Wang Ming pada saat ini segera menebas udara dengan pedang biru miliknya Pertempuran di antara keduanya pada saat ini masih terus berlanjut dengan semua orang yang melotot Di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan pada saat ini segera mendengar suara klik yang dihasilkan dari pedang kuno api surgawi Xiaoyan sedikit mengurutkan keningnya setelah mendengar suara klik ini Xiaoyan pada akhirnya melihat retakan yang pada saat ini merambat di pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini secara alami tahu bahwa pedang kuno api surgawi benar-benar sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi Sekarang dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan tentu saja kekuatan keterampilan bertarung yang Xiaoyan tunjukkan tidak lagi sebanding dengan di masa lalu Oleh karena itu kekuatan dari pedang kuno api surgawi ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk menahan kekuatan dasar Xiaoyan Pada akhirnya dibenturan terakhir pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini benar-benar hancur Ketika Wang Ming melihat hal ini ia langsung meledek Xiaoyan dan segera melesat ke hadapan Xiaoyan Pedang tajamnya benar-benar ditusukkan ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan menatap ke arah Wang Ming yang tampaknya berpikir bahwa pedang Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh serangannya Xiaoyan menekan perasaan ini sebelum akhirnya Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera melesatkan tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur sejati Di lengan Xiaoyan ia dibentuk oleh guntur cahaya guntur pada akhirnya berkedip dan menyatu dengan api surgawi Kekuatan yang dahsyat pada akhirnya segera meledak di tinju Xiaoyan Xiaoyan yang sebelumnya bertahan berhadapan dengan pedang dari Wang Ming pada saat ini tiba-tiba mendapatkan keuntungan dengan menyerang Melihat Xiaoyan yang pada saat ini bergegas dengan tinju miliknya Wang Ming pada akhirnya meledek Xiaoyan Wang Ming berkata apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar serius akan menggunakan dagingnya untuk berhadapan dengan pedang Wang Ming Menanggapi hal tersebut pada saat ini api berangsur-angsur naik di tangan Xiaoyan Busur petir merambat di lengan Xiaoyan dan fluktuasi kekuatan yang dipancarkannya juga pada saat ini sangat mengesankan Xiaoyan pada akhirnya berkata dengan ringan jika ia berpikir Xiaoyan telah kehilangan kekuatan bertarungnya karena kehilangan senjatanya Maka Xiaoyan khawatir Wang Ming pada saat ini akan kecewa Mendengar perkataan Xiaoyan ini Wang Ming pada akhirnya segera melangkah maju dan pada saat ini melesatkan pedang miliknya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melesatkan tinjunya untuk berhadapan dengan pedang dari Wang Ming Kedua belah pihak pada saat ini memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan mengakibatkan semua orang pada saat ini terngangak-ngangak Pada akhirnya di tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya kedua belah pihak bertabrakan dengan sangat sengit Terdengar suara keras dan pada saat ini benturan benar-benar terjadi di udara Pada saat keduanya bertabrakan tanah di bawah benar-benar hancur Bersamaan dengan hal tersebut pertempuran di antara Rancang dan Kong Ming juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi semakin intens Keduanya bertarung dengan sangat cemas dan untuk beberapa saat mereka benar-benar berimbang Namun di tengah-tengah benturan antara Xiaoyan dan Wang Ming Sepertinya hal ini benar-benar akan menentukan pemenang di antara kedua belah pihak Semua orang juga menyaksikan pertempuran ini dengan menahan nafas dipenuhi dengan keterkejutan Semua orang menatap ke arah benturan yang terjadi di antara Xiaoyan dan Wang Ming Dan mereka semua menyipitkan mata masing-masing Pada akhirnya pada saat ini suara teredam segera datang dari debu Dan dua sosok segera keluar dari asap hampir pada waktu yang bersamaan Sesosok tubuh pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah ketika sosoknya benar-benar menampakkan diri Sosok yang baru saja keluar ini pada akhirnya mendapatkan ledekan di antara orang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di tembok kota Sosok ini bukanlah sosok Xiaoyan yang terlihat lemah Melainkan Wang Ming yang merupakan seorang dosen bintang 5 Pada saat ini rambutnya acak-acakan dan sebagian besar daging serta darah di wajahnya terlihat hangus Semua baju besi di tubuhnya juga pada saat ini terbakar dan Wang Ming benar-benar terlihat sangat menyedihkan Sosoknya benar-benar dihancurkan dan ia mencoba untuk menstabilkan diri Namun dalam asap dan debu pada akhirnya sosok Xiaoyan terbungkus dalam api dan orang yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terkejut Semua orang bisa melihat Xiaoyan pada saat ini memiliki jejak darah di mulutnya Dari penampilan ini jelas Xiaoyan menderita beberapa luka tetapi jika dibandingkan dengan Wang Ming Xiaoyan pada saat ini tampak lebih unggul Semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketidakpercayaan dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menyanyiakan kesempatan dan Xiaoyan segera bergegas menelesat ke arah Wang Ming Wajah Wang Ming pun pucat ketika menetap ke arah Xiaoyan yang bergegas Sebelum ia sempat bereaksi pada saat ini di atas kelapaknya Xiaoyan benar-benar sudah meluncur dengan tinju petir yang menyala-nyala Wang Ming pada akhirnya menggigit ujung lidahnya dan darah pada saat ini segera terciprat Sedikit kegilaan pada saat ini segera terlintas di wajah Wang Ming dan ia segera melambaikan pedang panjang di tangannya Bentrokan pada akhirnya kembali terjadi di antara Xiaoyan dan Wang Ming dengan benturan yang menakjubkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar mencari kesempatan untuk menyerang Wang Ming dari jarak dekat Xiaoyan menyadari bahwa itu adalah kesempatan Xiaoyan Begitu Xiaoyan mendekat maka Wang Ming akan benar-benar jatuh dalam keadaan pasif dan ini adalah hal yang diinginkan oleh Xiaoyan ketika melesatkan tinjunya Di dalam mimpi ketiadaan di tingkat keempat Xiaoyan telah meningkatkan teknik tinju api nirwana ke tingkat di mana Xiaoyan bisa bertarung dalam jarak dekat Setiap pukulan ini benar-benar diarahkan untuk menghantam Wang Ming dengan geras Meskipun Wang Ming dengan cepat mengelak tetapi tinju api Xiaoyan benar-benar terlalu cepat Saking cepatnya sehingga setiap kali pukulan mendarat pada Wang Ming Sebagian besar pakaian Wang Ming akan terbakar dan terkadang tubuhnya juga ikut terbakar Wang Ming pada saat ini terus mengelak serangan Xiaoyan sambil berusaha untuk mundur Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melesatkan banyak pukulan kepada Wang Ming Awan guntur pada saat ini kembali muncul di atas kelapa Xiaoyan Semua orang yang menyaksikan hal ini pada akhirnya terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa awan guntur kembali muncul Semua orang menyadari bahwa ini adalah julus yang akan dikeluarkan oleh Xiaoyan Saat sebelumnya Xiaoyan mengeluarkan teknik ini untuk benar-benar membunuh badak guntur Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar memiliki banyak dugaan dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Sementara itu Wang Ming juga pada saat ini terlihat sangat marah dan sepertinya akan menggunakan kartu trup terkuat miliknya Wang Ming pada saat ini menyadari sepertinya ia benar-benar bukanlah tandingan dari Xiaoyan Meskipun kekuatannya merupakan dosian bintang 5 Namun sebagai wakil dari seorang pemimpin bagaimana mungkin Wang Ming pada saat ini bisa kehilangan wajahnya Pada akhirnya Wang Ming segera mengeluarkan teknik terkuat miliknya untuk menghadapi Xiaoyan Hampir semua origin abadi yang tersisa di tubuhnya melonjak pada saat ini dengan gila-gilaan Sumber energi ini seperti gelombang yang meledak dengan cahaya terang dan menyilaukan di dalam kegelapan Sumber origin abadi ini pada akhirnya segera diuraikan dan dibentuk di bawah kaki Wang Ming di dalam kekosongan yang sangat besar Bersama dengan hal tersebut sosok hantu seketika terbentuk dalam segejap Sosok raksasa pada saat ini melayang di udara seolah-olah menempati separuh langit Raksasa ini memegang pedang panjang biru di tangannya seolah-olah itu adalah transformasi besar dari Wang Ming Wang Ming pada saat ini masih terus menerus mencurahkan origin abadinya ke dalam bayangan dan bersiap untuk menyerang ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga bersiap dengan serangan guntur di atas kelapanya Kedua belah pihak pada saat ini tampaknya benar-benar mengeluarkan kekuatan terkuat mereka membuat semua orang benar-benar terjekut Bahkan Kong Bing yang bertempur dengan rancang juga pada saat ini segera merasakan aura kuat dari Wang Ming Melihat Wang Ming yang mengeluarkan teknik ini pada saat ini Kong Bing berpikir bahwa Wang Ming akan segera memenangkan pertempuran Sementara itu rancang juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan Rancang yakin 100% dengan kekuatan Xiaoyan meskipun kekuatan dari Wang Ming lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Rancang meyakini bahwa kekuatan dari seorang dosen bintang 5 tahap awal bukanlah tandingan bagi Xiaoyan Sementara itu di sisi lain pada saat ini awan petir berputar-putar di langit dan awan gelap tampak penempel di wajah semua orang Awan petir ini benar-benar sangat luas dan dapat menjangkau dan menyentuh semua orang Sementara itu Wang Ming pada saat ini benar-benar telah bersiap dan segera melesatkan serangan bayangan dengan pedang ini ke arah Xiaoyan Bayangan itu melesat ke arah Xiaoyan dan perlahan-lahan mengangkat pedang di tangannya Semua orijin abadi di tubuh Wang Ming pada saat ini benar-benar dituangkan ke dalam pedang panjang dari bayangan tersebut Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tidak memperhatikan sosok Wang Ming yang bergegas Di bawah tatapan semua orang yang tercengang pada saat ini Xiaoyan segera meraih guntur yang berada di langit Meskipun pernah melihat pemandangan seperti ini semua orang benar-benar kembali dikejutkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini segera meraih guntur dan pada saat yang bersamaan guntur segera menyelimuti Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan mengangkat kelapanya perlahan dan sedikit menyipitkan matanya Xiaoyan kembali mengangkat tangannya perlahan dan perlahan-lahan segera membuka jari-jarinya dan mulut Xiaoyan Seketika bergerak sedikit Xiaoyan segera memerintahkan senjata tombak untuk keluar dan ledakan pada saat ini segera terjadi Ledakan yang menusuk gendang telinga dari semua orang pada saat ini tiba-tiba bergema Semua orang melihat guntur jatuh dari langit merobek kegelapan dan melesat menuju ke bawah Melihat guntur yang sangat dahsyat yang turun dari langit yang menderu ke telapak tangan Xiaoyan Semua orang pada saat ini benar-benar berseru ketika melihat tombak listrik yang dimiliki oleh Dewa Guntur Mereka bergumam bahwa senjata ini adalah senjata badai petir legendaris yang telah membunuh puluhan Dewa Petarung dari aliansi Doshan Banyak orang pernah melihat catatan mengenai senjata badai petir ini Metode yang digunakan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat mirip dengan metode yang digunakan oleh Dewa Petir Bagaimana mungkin sebuah tim dari alam bawah bisa begitu kuat? Mungkinkah bocah ini adalah murid langsung dari Dewa Petir atau bahkan ia adalah Ren karena si Dewa Petir? Bersamaan dengan keterkejutan banyak orang pada saat ini senjata badai Xiaoyan berubah menjadi guntur yang bergemuru Energi kekerasan yang dipicu oleh guntur pada saat ini segera meledak dengan keras Dan ketika senjata badai dipegang oleh Xiaoyan Guntur tiba-tiba melintas di lengan Xiaoyan dan ada guntur merah yang menjulang di dalamnya Hal ini berarti bahwa saat Xiaoyan menggunakan senjata badai petir ini tubuh guntur Dewa Kuno Xiaoyan secara bertahap sudah membaik Pada akhirnya Xiaoyan tanpa basa-basi segera melesatkan senjata guntur ini ke arah Wang Ming Kedua belah pihak pada akhirnya saling bertemu dan dengan ledakan yang pada saat ini terjadi Daerah sekitar pada saat ini benar-benar terkena dampak dari guntur yang dilesatkan oleh Xiaoyan Bahkan titik berkumpul di kejauhan pun terpengaruh dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran ini dengan cepat mundur Begitu guntur ini meledak cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh semua orang di lautan guntur Namun meskipun semua orang terpengaruh tetapi pada saat ini dengan pemikiran Xiaoyan Semua orang yang berada di pihak Xiaoyan pada saat ini seolah-olah terisolasi dan tidak terpengaruh dengan ledakan energi guntur Tim dari Alam Ling juga pada saat ini benar-benar terkena dampak yang sangat besar akibat serangan dari Xiaoyan Memanfaatkan hal tersebut pada saat ini tim fearless dengan cepat mulai melakukan serangan balik dengan liar Dalam waktu yang sangat singkat beberapa orang pada saat ini terluka parah Dan pada saat ini Kong Bing yang sedang melawan rancang juga tidak luput dari serangan guntur Tampaknya pada saat ini serangan Xiaoyan benar-benar bukan hanya untuk mengalahkan Wang Bing seorang Xiaoyan benar-benar ingin mengakhiri pertempuran ini dan dengan kekuatan guntur ini Xiaoyan benar-benar ingin menghabisi semua musuhnya Sementara itu di pusat benturan pada saat ini bayangan besar dari Wang Bing benar-benar terhempas setengah Bayangan pedang cahaya hijau pada saat ini berhenti tiba-tiba sebelum akhirnya benar-benar hancur di bawah guntur Xiaoyan Wang Ming memuntahkan seteguk besar darah dan cahaya listrik pada saat ini segera melintasi di sekujur tubuhnya Wang Ming jelas benar-benar terpengaruh oleh ledakan senjata badai dan ia pada saat ini benar-benar terluka Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini tidak berdiam diri dan segera datang dengan niat membunuh di matanya Xiaoyan tidak ingin berlarut-larut di dalam pertempuran dan benar-benar ingin segera menghabisi Wang Ming Wang Ming yang terluka pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang bergegas ke arahnya dan ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ia dengan cepat mundur tetapi sepertinya apa yang dilakukan olehnya benar-benar tidak berguna Sosok Xiaoyan segera muncul di hadapannya dalam sekejap mata Melihat tinju Xiaoyan yang menyala-nyala Wang Ming pada saat ini benar-benar ketakutan sehingga ia langsung meminta tolong kepada Kong Bing Raungan dari Wang Ming ini juga menarik perhatian dari Kong Bing Ekspresi Kong Bing seketika berubah dan ia segera mengabaikan pertempurannya dengan rancang Ia segera pindah dan ingin menyelamatkan Wang Ming karena Kong Bing tahu bahwa Wang Ming sangat penting baginya Jika Wang Ming benar-benar meninggal maka jalan selanjutnya yang harus ditempu oleh Kong Bing benar-benar akan sangat sulit Namun begitu Kong Bing pada saat ini melesat bagaimana mungkin Xiaoyan akan memberikan Kong Bing kesempatan Xiaoyan langsung meninjuk kelapa Wang Ming dan pada saat ini ledakan dahsyat benar-benar terjadi Dengan suara teredam pada saat ini wajah Wang Ming benar-benar berubah menjadi jelek Satu pukulan dari Xiaoyan ini benar-benar seketika menghancurkan batok kelapa Wang Ming Wang Ming pada akhirnya segera kehilangan nyawanya di bawah pukulan dahsyat yang baru saja dihantamkan oleh Xiaoyan Melihat hal tersebut Kong Bing pada akhirnya segera berhenti dan berteriak kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar berani Kong Bing pada saat ini hanya bisa melihat Wang Ming yang berubah menjadi mayat yang terbujur kaku di kejauhan Sementara itu mendengar teriakan dari Kong Bing pada saat ini Xiaoyan sedikit melirik ke arah Kong Bing Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Kong Bing dengan sepasang mata dingin tanpa esmosi Xiaoyan pada saat ini tidak menampilkan ketakutan sedikit pun dan bahkan Xiaoyan pada saat ini benar-benar memancarkan niat membunuh yang sangat kuat Setelah menghabisi Wang Ming maka ancaman dari Tim Fierless pada saat ini hanya ada Kong Bing yang tersisa Terlebih lagi dengan Xiaoyan dan rancang yang bekerja sama sepertinya akan sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi Kong Bing Xiaoyan pun pada saat ini menghela nafas dan menekan esmosinya dan menatap tajam ke arah Kong Bing di kejauhan Sampai jumpa di video selanjutnya